Saya, tentukan saya, kapan ini mana perannya? Saya, saya, saya akan tipi perannya. Kita lihat, siapa menang? Ya, kita jadi kempoho ini peran-pereman. Selamat malam. Apa? Kapan ini mana perannya? Bukan mati. Selamat malam. Kemarin dia, lihat bahkan dicublikan tadi, saya sudah tampilkan buat kita. Bagaimana kemudian dia menyuruhkan perang melawan kekristenan. Karena kan ada penolakan pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Yang beberapa waktu yang lalu viral ditolak. Dan bahkan ada ya anggota DPR yang kemudian menolak hal itu. Mereka demo, ini mayoritas Islam katanya. Maka sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare harus ditolak dan tidak boleh didirikan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian orang Kristen berusaha dengan berbagai cara ya. Karena kita punya hak yang sama. Karena tidak ada yang perlu dianatirikan. Kita sama-sama dijamin oleh NKRI ya. Oleh negara kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian. Karena provokasi yang dibangunnya, apalagi dia teriak-teriak bahwa dia bisa mendelepon 10 nomor lalu bisa kumpul seribu orang ya. Tapi kita tidak tahu ya, nanti kasih nasi bungkus bagaimana itu. Siapa yang bayar, begitu. Tapi kemungkinan besar ya Ustadz Faril ini ya sebagai ketua FPI pasti modal besar. Ya, mudah-mudahan itu bisa dikasih ke fakir miskin sebenarnya. Tidak diberikan untuk dana biaya orang demo, orang berperang begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dia suruhkan bahwa kita jadikan para-para ini seperti posok. Jadi itu artinya, Ustadz Faril ini ya sebagai ketua FPI sebenarnya sedang haus darah. Ya, kurang lebih seperti vampir teman-teman. Ya, dia pengen tumpahkan darah begitu. Ya, mungkin ada dia punya golok atau parang di rumah yang memang sedang gatal begitu ya. Dia mau minum darah atau begitu. Ya, jadi pada akhirnya, teman-teman mahasiswa ya, kumpulan mahasiswa di sana itu bersepakat, bersekongkol untuk melaporkan. Ya, Ustadz Faril ini atas ucapannya dan ceramanya yang merupakan bagian daripada provokasi dan menimbulkan kegelisahan, kekacauan di kota Pariparit. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja saya ngajak kita untuk menyaksikan videonya. Dan pesan saya, jangan lupa berkomentar. Jangan ketinggalan teman-teman sekalian. Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Berikut videonya. Tentukan saya, kapan jadi manang perannya. Saya akan tipik perannya. Bila dia, siapa menang. Ya, kita jadi kebohokan di pari-pari. Selamat malam. Apa? Kapan jadi manang perannya? Ya, kita kebohokan di pari-pari. Sampai jumpa di pari-pari. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Misantara atas tindakan provokasi, pengecapan, dan penghasutan yang dilakukan kemarin di salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya, potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota pari-pari karena ingin menjadikan pari-pari seperti poso. Jadi, kami sebagai lembaga, lembaga bantuan hukum ansur dan beberapa lembaga, ada HMI, ada GMKI, ada IPM, dan... Terima kasih, Adil. Adil, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Misantara ini diberikan efek jerah dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota pari-pari yang selama ini sudah damai tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat peran dan sebagainya akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Oke, teman-teman sekalian itulah videonya, dan ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan juga oleh narasumber dari CokroTV ya dampak daripada ceramah dan provokatif yang dibuat oleh Ustadz Fahri atau lebih lengkapnya ketua from pembela Islam yang tentu saja sudah dikutuk ya oleh Indonesia, teman-teman sekalian ya, oleh pemerintah sudah dibubarkan itu itu sudah tidak ada lagi legalitas mereka ya sudah dicabut izin ormas ini nah teman-teman sekalian kita melihat bahwa ternyata masih berani begitu ya seperti Ustadz Fahri ini ya cukup berani untuk menyuarakan perang agama ya di kota pari-pari dan apalagi ormas ini mengaikannya dengan kejadian di poso yang tentu saja itu perang yang berlarut-larut dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit ya oleh karenanya teman-teman sekalian kita melihat tadi aksi daripada gerakan mahasiswa yang ada di pari-pari mereka gerak cepat ya baik dari mahasiswa Islam maupun dari Kristen itu bersatu bahkan ada ormas apa namanya itu yang lain tadi ya yang berapa disebutkan untuk apa? bergabung dalam satu tujuan pergi ke Mabes Polri untuk melaporkan ketua FPI ini karena ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan umat beragama yang ada di pari-pari dan kalau saja ya cerama ini kemudian itu di respon oleh tentu saja ya muslim-muslim yang radikal yang suka intoleran dan benci dengan orang Kristen ya cepat sekali untuk terjadinya konflik-konflik antar kelompok di kota pari-pari oleh karenanya teman-teman sekalian harapan kita melalui video ini yang sudah viral sekali dan saya lihat ada beberapa channel yang sudah membahas kita berharap bahwa polisi di kota pari-pari cepat bertindak ya pemerintah keupatan kota dan kecamatan lain sebagainya itu harus bersinergi dan cepat untuk mengamankan ya Ustadz Fahri ini yang merupakan ketua daripada FPI ya karena ini sangat berbahaya dan mengancam nyawa ya orang dan tentu saja ya sangat miris ya kita tidak bisa bayangkan ketika terjadi perang agama ya walaupun itu nanti hanya di pare-pare dan itu bisa saja menyebar luas di daerah-daerah yang lain dan begitu gampang untuk terjadi konflik-konflik karena agama dan tentu saja sangat memprihatinkan nantinya nah oleh karenanya teman-teman sekalian siapkan payung sebelum hujan ya siapkan payung sebelum hujan sebelum terjadi perang sebelum terjadi resiko-resiko yang akan terjadi ini ke depan ini lebih bagus orang ini diringkus ya dimasukkan di dalam jeruji oleh karenanya kita nantikan mari teman-teman sekalian ya kita viralkan silahkan share ke media-media teman-teman agar apa cepat diproses dan silahkan jangan lupa juga anda untuk memberikan komentar anda setelah menonton video ini sekian video kali ini sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita salam selamat menikmati